Hari ini, ku masih begini. Besok hari, ku tetap begini. Sampai kapan, ku seperti ini aninya ya diri. Nabi Tillah berpesat di hadis tadi bahwa kita sebagai anak, kalau mau diridoin sama Allah, kita harus nyari keridoan orang tua kita. Nggak boleh ngelawan sama orang tua. Jangan berani sama orang tua. Jangan ngelunjang. Harus menurut sama orang tua. Disuruh apa aja sama orang tua. Yang penting bukan disuruh berbuat dosa. Karena kalau kita ngelawan orang tua, sering bikin kesal orang tua, banyak nyakitin orang tua, terus-terusan ngorang-orang orang tua. Akhirnya orang tua jadi kesal sama kita, jadi marah sama kita. Kalau orang tua marah sama kita, berarti Allah pasti marah sama kita. Kalau Allah marah sama kita, berbeda. Susah hidupnya. Dunia susah. Akhirat apa lagi? Neraka udah pasti. Nah, orang tua kalau bisa jangan sering kesal sama anak. Jangan suka marah sama anak. Kasian anak. Nanti anaknya dimarahin Tuhan. Jadi orang tua harus sabar, maklumin. Masih anak-anak. Kalau bandel-bandel dikit, doain. Jangan sampai murka. Begitu aja ya dulu. Takut saya disangkain, ngajarin orang tua. Atau nasihat, nasihatin orang tua. Ntar orang tua saya marah. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhu cucu aja kaptu. Tuhu cucu aja kaptu. Tuhu cucu aja kaptu.